Intro Saya kesal dengan sikap dan cara negara ini dipimpin tatkala rakyat berbilang kaum sedang dirundung malah petaka banjir setelah hujan lebat berterusan selama beberapa hari pada hujung minggu yang lalu Setakat hari ini 17 mangsa telah dilaporkan maut di Selangor dan 8 mangsa di Pahang menakala lebih 60 ribu lagi kehilangan tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda jelas berhubung keadaan rumah dan tahap kelangsungan hidup selesai banjir surut Kelemahan-kelemahan utama berhubung tahap kesiap seagaan negara dalam menghadapi bencana kini terpampang jelas Tindakan lembab dari kerajaan persekutuan terutamanya agensi pengurusan bencana negara NADMA ditambah pula dengan penyelarasan yang kucar kacir dengan pihak kerajaan serta dengan agensi-agensi tempatan ternyata merumitkan krisis ini kepada rakyat dan menjadikan ia satu malapetaka tadbir urus juga Kelewatan dalam menggerakan Angkatan Tentera Malaysia ATM telah memungkinkan beberapa pegawai untuk bertindak dengan inisiatif sendiri dalam membantu warga yang terkesan Penyelarasan yang lemah antara pasukan sukarelawan dan Angkatan Tentera hanya menambah kekeliruan dan kekecewaan Krisis ini adalah mimpi buruk yang nyata kepada Perdana Menteri tatkala melapetaka tadbir urus ini melantari 100 hari pentadbirannya Kegagalan demi kegagalan dalam mengurus bencana ini hanya menonjolkan tahap keupayaan sebenar kerajaan yang dikemudi beliau Kerajaan dan pimpinan yang gagal menonjolkan kebersamaan dengan rakyat sedari awal bencana ini tidak akan mampu memberi keyakinan kepada kita semua bahwa mereka juga mampu melonjakan negara ke arah pemulihan dari musibah ini termasuk masalah wabak yang masih mengganas Saya kagum dengan semangat kekeluargaan sebenar yang telah ditonjolkan rakyat berbilang kaum tatkala pemimpin-pemimpin utama kerajaan sibuk bermesyuarat Sewaktu saya turun mengagikan bantuan kepada rakyat yang terkandas saya turut mendengar dan menyaksikan sendiri babak-babak yang luar biasa yang memaparkan sikap belas dan keprihatinan yang tinggi Saya turut berkongsi kekecewaan mereka berhubung kelemahan kerajaan dalam krisis ini Perubahan iklim dan tahap kesedaran kita yang lemah terhadap peranan dan kepentingan alam sekitar akan menyaksikan peningkatan yang amat dasyat terutamanya dalam aspek keberlakuan bencana alam di masa depan Kita tidak mampu untuk memikir dan menyesat apa yang menjadi puncak kelemahan kita hujung minggu yang lalu Perdana Menteri sekarang ini mesti ambil tindakan untuk segera menubuhkan jawatan kuasa diraja termasuk jawatan kuasa parlimen dalam menambah baik tahap kesiap siagaan bencana Dalam masa yang sama kerajaan dituntut untuk membantu rakyat mendapatkan semula rumah mereka yang dibadai banjir dan tidak memandang remeh soal pemulihan sesudah banjir Kerajaan mesti mempunyai sikap ketelusan dan kebertanggungjawaban yang tinggi kepada orang ramai dan mesti mengadakan sidang media harian bagi memaskini situasi semasa banjir dan langkah menyelamat Saya juga ingin mendesak kerajaan persekutuan untuk membetulkan ketampangan dalam Majelis Keselamatan Negeri Selangor di mana Menteri Besar mesti dikembalikan kuasa dan peranannya dalam mengemudi krisis ini Saya juga ingin mengucapkan tahniah atas pelbagai inisiatif dan peruntukan bantuan RM100 juta yang telah digerakkan Kerajaan Negeri Selangor kepada mangsa-mangsa banjir Petikan ini dipetik daripada Anwar Ibrahim iaitu Ketua Pembangkang Pengerusi PH yang bertarik pada 21 Desember 2021 melalui syahbuddin.com Terima kasih telah menonton!